oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tadi sudah dari bandara baru samsodinur kita mau melihat seperti apa sih kondisi bandara lama samsodinur setelah hampir 2 minggu dioperasikan bandara baru samsodinur ya kita coba melihat lagi kondisi kondisi terakhir di bandara lama apakah ada kegiatan atau aktivitas atau difungsikan menjadi gedung apa gitu kita gak tau ya oke kita belok kiri sini sebenarnya gak ada info ini ya gak ada info kalau masuk ke arah bandara lama ini kita gak ada sepanduk atau umbul-umbul bahwa penerbangannya sudah pindah ke bandara baru gitu ya ini warung makan parkir inap mobil masih banyak tulisan disini hotel ada alfamat indomaret lengkap sebenarnya karena memang sebelumnya disini menjadi salah satu pusat ini ya pusat belanja atau tempat istirahat sebelum menuju bandara lama samsodinur nah kita juga biasanya kalau beli oleh-oleh sebelum berangkat nih di sebelah kiri ini tadi di bandara baru belum ada ini ya belum ada yang jual oleh-oleh ini kita sudah mau di depan bandara lama samsodinur ya nah ternyata dipagar ditutup tidak ada aktivitas sama sekali ya ya tidak ada aktivitas sama sekali dipagar semuanya nah dipagar semuanya gak ada nih gak ada difungsikan sama apapun dipagar sama ini seng malahan ini kalau tempat penitipan mobil kayaknya masih masih lokasinya disini tapi memang mereka menjaga di terminal baru bandara samsodinur ya ini kayak usaha-usaha orang disini tuh kayak makanan yang lain-lain penginapan ini kayaknya kayak mati gitu ya kayak mati suri gitu karena memang semua aktivitas dipindahkan ke bandara baru samsodinur oke itu aja sekedar informasi untuk kondisi bandara lama samsodinur di Banjarmasin terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton